Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya, amin Kalau teman-teman di rumah punya bahan lobak, misalkan mau dibikin garnis tapi sudah tidak fresh Jangan dibuang teman-teman, manfaatkan pewarna makanan yang ada Nah disini aku punya pewarna makanan warna merah dan warna kuning, jadi hasilnya cantik banget Jadi kalau teman-teman penasaran langsung aja yuk kita ke tutorialnya Nah ini udah aku siapin lobak, sisa kemarin teman-teman sudah dikupas Kemudian disini akan aku iris-iris tipis, disini akan aku bikin bunga mawar teman-teman Aduh cantik banget ya, bunga mawar merah kuning, ada yang hitam ada ya, ada yang biru ada ya Nah disini tuh aku punya pewarna makanan warna merah muda teman-teman Diiris-iris tipis aja seperti ini, kenapa pelan-pelan ya supaya hasilnya tipis Biasanya kalau ketipisan robek teman-teman, kalau ketebalan nanti tidak bagus gitu kan Setelah itu siapkan mangkok teman-teman, aduh mangkoknya cantik ya warna hijau Kita taruh seperti ini lobaknya, nah dipisah-pisahkan helat teman-teman Lalu dikasih garam tujuannya supaya teksturnya lebih mudah dibentuk dan tidak mudah robek teman-teman Tambahkan pewarna makanan warna merah muda alias pink teman-teman Lalu diaduk-aduk, dikucek-kucek seperti ini Nah kalau sudah kita diamkan, ini 3-5 menit aja udah lentur teman-teman Dan warnanya udah langsung meresap gitu loh Untuk putih bunganya, aduh itu tangannya meni belepotannya Meni hejo, ayah anu pink, hebat Nah kemudian disusun seperti ini, diiris-iris tipis, memanjang gitu Kemudian ditumpuk seperti ini Lalu dipotong-potong, diiris-iris deng, diiris-iris seperti ini nih teman-teman Supaya nanti tuh dia cantik gitu lah ya hasilnya Kalau sudah disini aku rendam sama menggunakan garam Tapi pewarna makanan, kenapa gak disuting teman-teman Gak seetik ya teman-teman, jadi gak disuting Intinya gitu, direndam pakai air garam Ditambahkan pewarna makanan Nah untuk kelopak bagian luarnya Jadi kelopak pelindung di bagian bawah ya teman-teman Disini aku punya timun Timunnya kita bagi dulu ya teman-teman Jadi bagi 2, kemudian dibagi jadi 4 Ini sampai bawah ya Kemudian dibagi jadi 6 Nah udah, kalau udah dibagi jadi 6 Kemudian untuk bagian tengahnya Kita coplokin teman-teman Kita buang ya seperti ini Kalau pas udah bisa langsung dicongkel Udah lepas sendiri gitu teman-teman Teman-teman terus ya dari tadi Ini teman-teman pada kemana Ayo nonton-nonton Jangan lupa subscribe-subscribe Nah seperti ini Kalau masih ketebalan bagian tengahnya Bisa dibikin tipis lagi ya teman-teman Jadi yang pasti si bunganya nanti harus pas gitu Pas dimasukkan ke dalam sini tuh Nah ini masih ketebalan Ketebalan Kekandelan Jadi kita buang terlebih dahulu Kalau sudah yaudah kita ambil aja nih Kelamaan pakai pisau yaudah Kita ambil pakai tangan aja seperti ini Untuk bagian kelopaknya kita bentuk seperti ini aja Seperti biasa ya teman-teman Tarik pisau dari bawah ke atas Nah seperti ini Ini kurang bawah tadi waktu aku baginya Jadi masih lengket Kita potong aja Kita ambil dari bawah sini Aduh kita geser dulu Nah ke tengah Ini juga sama dari bawah ke atas Lalu ke tengah Nah hasilnya seperti ini Ini juga sama masih lengket Tadi kurang bawah baginya Jadi kita potong dulu Lalu kita tarik Nah didudut teman-teman Kalau susah mah ya Kita ulangi lagi Dari bawah ke atas Ketengah gitu Nah seperti ini Kalau sudah Kita pisahkan kulit dan dagingnya teman-teman Jadi nanti kalau direndam pakai air tuh Dia mekar alias mekrok Nah seperti ini Lalu kita pisahkan Hati-hati Ini pisaunya baru teman-teman Jadi seketisan ya Harus hati-hati Masih perkenalan ini tuh Megang pisaunya jadi masih kaku gitu loh Biasanya pakai yang pendek Sekarang pakai yang agak panjang teman-teman Nah seperti ini Kalau sudah kita rendam dulu ya Biar dia itu mekar Oke Disini mau aku tiriskan Lobaknya ini Kita siapkan tisu Biar enggak kemana-mana ya Airnya biar diserap sama tisu Eh tisu Lalu kita tekan-tekan seperti ini Kita ambil teman-teman Hati-hati Tisunya jangan sampai keambil Nah seperti ini Kita tiriskan ya Kalau sudah kering Kita simpan dulu Kita simpan Lalu kita tiriskan lagi Ini yang akan kita jadikan Putih bunga Aduh warnanya menikuningnya Lucu banget Nah seperti ini Kita sisihkan lagi Kita tarik-tarik Di dudut-dudut teman-teman Hati-hati Eta jangan sampai keangkat ya Tisunya Oke Kita lap dulu Biar bersih Nah kemudian sekarang Sekarang kita susun nih Seperti ini teman-teman Nyusunnya Teman-teman lagi Teman-teman dipanggil Halo teman-teman Jangan lupa subscribe Diulang lagi Nah ini putih bunganya Kita gulung Seperti ini teman-teman Eh teman-teman lagi Aduh Nah lalu kita gulung Gini Putar-putar-putar-putar-putar Kita putar Kemudian Kalau kepanjangan Kita potong dulu teman-teman Dipotong Lalu kita taruh Di timun tadi Yang sudah kita rendam Pakai air ya Jadi mekar Nah lalu kita tarik keluar Biar dia tuh mekar Untuk bagian bunganya Nah seperti ini Ih ini lucu banget Kayak bunga beneran deh Hmm Kayak bunga beneran ya Nah kita tarik-tarik Kalau sudah yang ini Kita sisihkan terlebih dahulu ya Kita ulangi lagi Itu kameranya Kenapa begitu Ngejum-ngejum Tiba-tiba Teman-teman Kita susun Kita susun Kita gulung Maksudnya ya Kita gulung 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 Kemudian Kalau kepanjangan Kita potong kembali Lakukan hal yang sama Untuk semua bunganya ya Nah seperti ini Oke teman-teman Sampai disini dulu videonya Semoga menginspirasi Dan bermanfaat Jangan lupa Bagi teman-teman Yang baru bergabung Dan belum subscribe Dimohon dukungannya Untuk subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Di-share sebanyak-banyaknya Agar yang lain jadi tahu Kemudian Kalau teman-teman Suka dengan video ini Jangan lupa untuk Like Comment Nyalakan juga Tombol loncengnya Atau Tombol notifikasinya Agar teman-teman tahu Kalau aku upload video baru Sampai bertemu lagi Di video aku berikutnya Terima kasih Bye 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 Terima kasih.